Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Memiliki rumah kaca di Stardifali adalah cara terbaik untuk menanam tanaman secara stabil karena tidak terpengaruh oleh perubahan musim dan juga cuaca guys Namun karena rumah kaca hanya ada satu dan lahannya terbatas ada baiknya kita memiliki rumah kaca tambahan untuk menambah lebih banyak tanaman tanpa batasan waktu Berikut ini saya akan membahas cara membuat rumah kaca lebih banyak di Stardifali Oke langsung saja kita mulai teman-teman Oke mari kita masuk ke langkah-langkah pembuatan rumah kaca tambahan guys Yang pertama mari kita perbaiki rumah kaca yang rusak di pertanian Pertama perbaiki rumah kaca yang rusak di pertanian dengan membantu menyelesaikan misi bendel pantry di community center Setelah diperbaiki kamu akan mendapatkan hadiah dari nenek Evelyn berupa resep membuat pot tanaman Yang kedua kita mulai untuk pembangunan sheet Untuk mulai membuat rumah kaca tambahan Bangunlah sheet ya guys ya pergi ke toko robin untuk memintanya membuatkan sheet Langkah yang ketiga kita akan membuat pot tanaman Kamu memerlukan bahan seperti batu, clay dan juga refinet quartz untuk membuat pot Cara untuk mendapatkan batu yang banyak dengan cara dibeli dari toko robin sebanyak yang diperlukan ya guys ya Kemudian cara mendapatkan clay cari di sekitar kantor lapangan pulau di pulau ginger island Di sana banyak nut clay yang bisa dipecahkan untuk mendapatkan clay Dan cara untuk mendapatkan refinet quartz yang banyak adalah dengan cara masuk ke tambang Dan cari fir quartz ataupun quartz biasa Kemudian duplikat menggunakan mesin kristallerium dan lebur dalam mesin furnace ya guys Langkah yang keempat menyusun pot di dalam sheet Susun pot yang telah dibuat dalam jumlah yang banyak ke dalam sheet untuk menciptakan rumah kaca buatan guys Tanaman yang ditanam disini akan memiliki cuaca yang stabil dan tidak terpengaruh oleh pergantian musim Langkah yang kelima memilih jenis tanaman Pilihlah tanaman yang bisa dipanen ulang agar lebih efisien dan hasilnya maksimal ya guys Tanaman seperti hops, pineapple, strawberry, blueberry, dan juga cranberry sangat cocok karena menghasilkan panen yang lebih cepat dan secara berulang guys Panen dari tanaman ini bisa diolah ataupun dijual langsung untuk mendapatkan gold yang melimpah Nah dengan langkah-langkah ini kamu bisa membuat rumah kaca tambahan menggunakan metode sheet dan juga pot Sehingga bisa menanam lebih banyak tanaman tanpa terpengaruh oleh musim dan juga cuaca Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ke channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang games dari Bali Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!